Penanganan banjir di hari ke-8 di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak terus dilakukan. Saat ini balai besar wilayah Sungai Pemali Juwana turunkan pompa dan alat berat untuk tangani banjir dan tangguh longsor. Hingga hari ke-8, kondisi banjir di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak belum surut. Untuk mempercepat proses penyurutan banjir, BPWS Pemali Juwana menerjunkan satu unit mesin pompa portable dengan kapasitas 500 liter kubik per detik. Petugas BPWS Pemali Juwana, Heri Siswanto mengatakan, saat ini satu unit mesin pompa portable berkapasitas 500 liter per detik mulai dioperasikan. Selain itu, untuk mengantisipasi banjir kiriman, petugas juga melakukan percepatan penanganan tangguh longsor. Kapasitasnya berapa, Mas? Ini sementara pompa nya berkapasitas 500 liter per detik, dan kondisi airnya semakin menurun. Terus ini rencana didirikan berapa hari di sini, Mas? Sampai selesai. Sampai kantor menarik, nanti kita langsung selesai. Kalau belum ada perintah, ya masih tetapi di sini. Sudah mulai di sini, Kapan, Pak? Mulai kemarin, Pak. Kemarin, ya. Salah seorang warga desa Ketanjung, Muhammad Mustafa, mengaku saat ini ketinggian air mencapai 40 hingga 70 cm. Dengan adanya mesin pompa tersebut, diharapkan banjir akan segera surut. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah turun. Dari jepit kemarin, sudah 10 cm. Terus untuk ketinggian banjir, berapa cm ini kira-kira, Pak? Yang kemarin kan ada yang 80 sampai 50, sekarang sudah turun 10 cm, berarti ya 10 sampai 40. Terus ini sudah ada tindak penangannya belum, Pak? Ya, sudah banyak. Ada mesin pompa pembuangan. Sementara itu, penanganan banjir di desa Ketanjung terkendala ketinggian air yang mengakibatkan mobil pompa tidak dapat masuk ke lokasi banjir. Petugas BPWS pun terpaksa menunggu surutnya air agar pompa dapat dioperasikan di titik banjir. Herwi Bawa, Semarang TV